Jaket yang cocok buat kalian yang suka adventure, traveling, apalagi ke tempat-tempat yang dingin Terutama yang dingin, kalau kalian suka ke gunung atau ke tempat-tempat lain yang dingin Nah, sekarang juga saya lagi kedinginan Saya lagi kedinginan ini di Changi Airport, aslinya gila dingin banget Jadi kalau kalian cuma pakai kaos doang, kayaknya lama-lama bakal kedinginan Dan ini kalau saya pakai ini, ini otomatis hangat coy Bener-bener otomatis hangat Apalagi di Changi ini kan, aslinya gila-gilaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Ava Official Channel yang menguras tentang lifestyle dan teknologi Pada video kali ini, kita kedatangan paket dari sebuah brand jaket lokal di Indonesia Yaitu dari, dari mana kira-kira? Yaitu ini dia jaketnya Oke, ini dia jaketnya Ini salah satu brand lokal, yaitu Martin Horn Dan ini adalah jaket yang katanya tahan air dan banyak multifungsinya Gimana keseruan unboxingnya? Langsung aja, coba sabar si mana ngeret? Langsung aja gini Budal Buat kalian yang baru bergabung di channel Ava Official Dan belum klik tombol subscribe di bawah Silahkan klik dulu tombol subscribe-nya Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya Agar video dari Ava Official berikutnya bisa masuk ke HP Anda langsung Oke, jadi langsung saja kita ke jaketnya Ini jaketnya yaitu brandnya Matterhorn Matterhorn Nah, disini ada tulisannya Matterhorn petualangan mencari cinta Eh, salah ya Mencari makna, sorry Jadi petualangan mencari makna Ini salah satu tagline mereka Dan ini ada websitenya yaitu matterhorn.id Dan ada tulisan lagi coy Melompat ke lautan tidaklah membuatmu tenggelam Yang membuatmu tenggelam adalah berhenti bergerak Begitupun dengan kehidupan Teruslah bergerak dan berpetualang Jadi intinya ini adalah jaket untuk berpetualangan gitu coy Oke, langsung saja kita unboxing Ini dari Bandung Nah, yang belum tahu ini dari Bandung Dikirim langsung ke Kota Malang Ke Ava Official Thank you Matterhorn Langsung saja kita buka Yuk, gimana isinya Kita unboxing pakai Apa ini namanya Gunting Gunting abadi Ini dia Oke, sebelumnya kita buang dulu ini ya Oke, ini dia Matterhorn Dan di sini sebelum kita buka jaketnya Ada tulisan-tulisan lagi Atas dukungan kalian kepada Matterhorn dan lain sebagainya Produk 100% asli karya anak bangsa Dan blablabla Masih banyak lagi Silahkan kalian baca sendiri Luar biasa karya anak bangsa ini ya Oke, langsung saja kita ke jaketnya saja Kita buka Wow Tebel juga ternyata ya Jadi setelah dibungkus tadi Ini jaketnya tebel Oke, ini Ininya kita singgirkan dulu Oke Ini kayaknya stiker deh Nah, ini dapet stiker Kalau kalian beli pasti dapet stiker Sama ada tulisan-tulisan kayak gini P Oke, langsung saja ke jaketnya Nah, jaketnya sendiri ini katanya Bahannya terbuat dari bahan yang tahan air Dan tahan angin coy Jadi, kalau gak salah nama bahannya Grotex Jadi bahan terbaik buat pakaian yang tahan air kayak gitu Jadi bahannya dari Grotex Nah, selain tahan air Ada 15 multifungsi Jaket ini ada 15 multifungsi coy Nah, jaketnya kurang lebih kayak gini ya Gede banget Ini ukuran L Ukurannya L coy Dan untuk yang bagian dalam Ini bulu-bulu lembut Jadi gak sama Beda sama bagian luar Ini dalamnya lembut banget bahannya Jadi 15 multifungsinya itu apa aja Yang pertama yaitu waterproof and windproof Kemudian yang kedua general pocket Dan yang ketiga gadget pocket Dan yang keempat powerbank pocket Banyak banget coy pocketnya Kemudian yang kelima Bagian bawah bisa disesuaikan Yang keenam adjustable cuff Kemudian yang ketujuh Stable adjustable hoodie Jadi hoodie-nya bisa disesuaikan juga Dapat eye mask Jadi buat berlindung kayak gitu Kalau pengen tidur di siang hari Yang banyak cahayanya Kemudian ada waterproof zipper Nah, waterproof zipper itu ini Jadi, zipper-nya sudah tahan air Kemudian yang ke-10 yaitu polar material Nah, terbuat dari polar tipis Sehingga tidak membuat geran Jadi, di bagian dalamnya ini Terdapat polar material Yang bisa menahan air juga tentunya ya Kemudian yang ke-11 Tablet 7 inch Bisa menyimpan tablet 7 inch Atau dompet kalian Kemudian yang ke-12 Yaitu earphone Yang ke-13 Bisa Wah, banyak banget coy Sampai saya Bingung bagiannya ini Yang ke-13 Ini bisa jadi Tas lempang Ini yang luar biasa menurut saya Kemudian yang ke-14 Adjustable sling bag Jadi, strapi sling bagnya nanti Bisa disesuaikan Kemudian yang ke-15 Yaitu dapat Ada Pocketnya lagi di bagian tas Jadi, kalau Jacketnya berubah jadi tas Itu ada pocketnya lagi di dalam tasnya Luar biasa Wow, 15 fitur yang ada di jacket ini Kayaknya luar biasa sekali Teman-teman Oke, sebelum kita Bahas lebih lanjut tentang Pocket-pocket yang ada di sini Kita coba aja ya Pantes nggak aku bagi-bagi ini? Saya belum praktek untuk Pake di luar ruangan ya Ini masih di dalam ruangan Gimana buat Menurut teman-teman Gimana? Ini ukuran L Jadi, pas banget ke saya Nggak terlalu getih Dan nggak terlalu kecil juga Jadi, nanti kita bakal tes Ketahanan airnya Kita bakal semprot Jacket ini dengan air Dengan air Selang kayak gitu lah ya Jadi, untuk Kesan pertama menurut kalian gimana? Untuk jacketnya Ya, ini kesan pertama Yang saya pake Jacketnya si hangat Ya, tentunya hangat Apalagi Kalau dipake ke gunung Pake ke gunung Pasti Dia sudah Tahan terhadap Angin gunung ya Buat kalian yang Biasanya Sering masuk angin Kayak gitu Gila semua pocketnya ini Ada resletingnya Nah, yang samping ini resleting Yang ini resleting juga Kemudian Mana lagi? Oh, di samping Nah, pocketnya di Seberang ini, coy Di Zipper yang tahan air Jadi, pocket Kayak HP Nah, ini pocket Buat HP Ini bagian sini Kemudian pocket yang ini Ada lagi Jadi, yang sebelah kirinya Ada dua pocket Tersembunyi ya Ini Nggak Nggak kelihatan Yang kelihatan cuma satu doang ini Yang di dalamnya Ada dua Sembunyi Nah, ini mungkin yang Agak gede Dikit Kemudian Mana lagi? Nah, ini Sebelah kanan ada satu Wow Ini dua Satu Ini yang kayaknya Mungkin Tujuh inch Pocket Jadi, buat Numpen tablet Kayak gitu Cukup ya Oke Ico Ico airnya Jadi, jaket ya Kalau ini Isini Pocket-pocketnya Dalam Ada Isi lagi Nggak sih? Nah, ini adjustable-nya Kalau hoodie kalian pengen Dikecilin Gini Pengen dikecilin Gini Nah, bisa dikretek Gini Disesuaikan aja Kemudian Nah, ini hoodie-nya Nah, hoodie-nya kayak gini Nah, kalau pengen panas-panas Atau lain Selainnya Pengen nggak kena hujan Nah, untuk Penutup matanya Mana ini? Oh, ini Nah, kalau kalian pengen tidur Pas Terlalu banyak cahaya Gini Ah, siap coy Bagian Belakang sini Nah, ini terdapat Facelighting lagi Nah, sepertinya ini Dek Kalau berdua jekit Nah, temenan Temenan Beneran coy Ini Slingback-nya Jadi, caranya Gimana? Ini tinggal Putar balik aja Nah, ini kan kayak gini Kita masukin Baliknya Kesini Coba ya Nah Gila nggak sih ini Keren banget Jadi Slingback Luar biasa nih Jaket apa jaket Loh, ada Ada reslighting-nya lagi Oke, kita pergi Gila nggak sih? Keren-keren Inovasi anak bangsa Luar biasa Nah, jadi ini Kalau pas posisi tas kayak gini Nah, ini Dia masih bisa dimasukin banyak coy Bisa masukin hard disk Apa ini Pot juga Eh, salah ya Terakhir kita coba Untuk tes Ketahanan air Kita bakal semprot Apakah Jaket ini bener-bener Tahan air Atau cuma isunya Doan Oke Langsung aja kita tes Berikut ini Oke, sekarang kita langsung coba Untuk tes Katanya Jaket ini tahan air Kita coba Disiram air beneran Ntar Nah, ini udah ada suara air Kita sebelum tesnya Kita coba Masukin dompetnya Ini dompetnya keringan Ada duitnya Ada KTM Dan lain sebagainya Ada kartu identitas Kita coba masukin Di bagian dalemnya Kalau emang tahan air Nanti kita keluarkan Nggak basah Kalau basah ya Aduh Hancur Oke Saya Zipper dulu Oke Saya zipper Kita coba Udah ada dompetnya ya Keliatannya disini ya Oke, langsung yuk Mandi coy Oke Bagian sini coy Gini-gini Cul 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 Oke Udah basah kuyuk ya Bener-bener basah Demi review ini loh Waduh Sekarang kita coba Lihat Dompetnya enggak basah enggak Kalau emang bener-bener basah Langsung saya jual ini Oke, kita coba Cek Oke, bagian sini Zippernya udah agak basah Emang bener-bener Gak basah Kalau di zippernya ya Oke Kalau kalian lihat disini Kayak daun talas gitu coy Jadi Kayak apa ya Yes, kayak Airnya enggak mau meresap gitu Oke Sekarang kita coba Test terakhir Kita lihat Kalau emang bener-bener Gak basah Berarti emang Emang tahan air Jadi Kalau kalian mau ke gunung Kemana Kalian bawa Benda-benda berharga Cocok banget Kita coba Bismillahirrohmanirrohim Wuhh Kering coy Masih kering Padahal saya sudah basah kayak gini Duitnya juga masih utuh Gak tersentuh air sama sekali Dintas juga Keren Keren-keren Mantep Ya recommend lah Buat kalian Tapi ya Satu hal Kalau kalian beli ini Kalau buat di panasan Itu gak cocok coy Jadi kalau panas-panas Gini kan Pake kayak gini ya Ya panas sendiri nanti Karena pengap Oke Jadi kalau buat ke gunung Ketempat yang sejuk Kedingin Kayak itu cocok Oke teman-teman Itu tadi luar biasa sekali Jaket ini emang Bener-bener tahan air Jadi Kalau kalian mau daki Mau ke gunung Bawa jaket ini aja Kalau kalian pengen beli Nah untuk harganya Sekitar 250-an 260-an Itu promo Jadi kalian bisa Klik link di deskripsi Kalau pengen beli Jaketnya Itu kalian bisa langsung Meluncur aja Buat cek-cek Kalau gak salah Masih promo sih Kalian cek sendiri Coba ya Mungkin itu saja Video kali ini Kurang lebihnya Mohon maaf Buat kalian mau tanya-tanya Tentang jaket ini Silahkan komen aja Di bawah Silahkan komen Atau bisa follow instagram saya Di sana Di pojokan Silahkan follow instagram saya Pengen lebih Tanyanya Pengen lebih fast response Jangan lupa di follow dulu ya Terus chaten Oppo Ae Singbo takono Mau kamu tanyain Apa aja Silahkan tanyakan Via DM lebih cepet ya Oke terima kasih telah menonton Sampai hafir See you next video Saya Ahmad Faris Fajar Pamin untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.